Hijrah itu dari segi bahasa berarti meninggalkan sesuatu yang buruk menuju yang baik. Kalau meninggalkan yang baik menuju yang buruk, tidak hijrah itu. Kalau meninggalkan yang buruk menuju yang baik, atau kalau mau lebih luas lagi, meninggalkan yang baik menuju yang lebih baik. Itu hijrah. Tidak harus dikaitkan dengan penampilan. Bisa saja Anda berpenampilan biasa-biasa, tapi ada yang buruk pada diri Anda. Saya ini selama ini malas. Saya ini selama pindah kepada tidak malas. Itu arti hijrah sebenarnya. Dan itu prinsip sebenarnya harus dihayati oleh setiap manusia. Karena kita itu dituntut untuk selalu maju. Jadi kita hidup ini harus terus berhijrah. Terima kasih. Terima kasih.